Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kembali kita dengan kue tradisional Indonesia Eh tapi jangan salah loh Ini juga ada di Malaysia, di Brunei, di Thailand, India Di beberapa negara, mungkin dengan nama yang berbeda-beda Juga di setiap daerah di Indonesia Tapi kebanyakan namanya sama, cucur atau di daerah kalian apa ya namanya Nah untuk pembuatannya sangat mudah hanya dikucurin sesuai namanya ya Mungkin berasal dari kata ngocor Seperti yang kalian ketahui mungkin pada umumnya Cucur berwarna coklat atau kemerahan Karena penggunaan gula jawa Tapi kali ini kita menggunakan pandan Dengan warna yang cantik juga rasa dan wanginya khas sekali Langsung aja ini daun pandannya udah tersedia Gunakan 8 atau sampai 10 lembar daun pandan Kemudian kita gunakan 300 ml air atau lebih rekomen lagi air kelapa Nah kita potong-potong dulu daun pandannya Kemudian masukkan 300 ml air kelapa atau air biasa Ini akan kita blender dulu Tapi paling lezat tuh rasanya bila kita menggunakan air kelapa Pokoknya ada perbedaannya deh Setelah itu kita saring Oh iya sampai disini Tolong dong jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya Serta komentar Nah dari hasil jus pandan ini Kita akan ambil 250 ml dulu ya Jadi mungkin dari jus pandan tadi Tetap 300 atau berkurang sedikit Tapi yang pasti kita pakai 250 ml dulu Jus pandannya Nah ini udah mama eji ukur Ini akan kita masak Tuangkan dulu di dalam panci Jus pandan 150 gram gula pasir Dan setengah sendok teh garam Untuk gula pasir Kalian bisa dari 100 gram sampai 150 ya Jadi untuk manisnya disesuaikan aja Ini akan kita masak sampai mendidih Kemudian sisihkan Biarkan air ini hangat Nah setelah airnya hangat Atau udah gak panas lagi Kita campurkan 100 gram tepung terigu Kemudian 100 gram tepung beras Kita Eh ntar aduk dulu Agar tercampur rata Kemudian masukkan jus pandan Yang udah tidak panas lagi Paling enggak dia hangat aja Aduk ya aduk terus tuh Sampai tercampur rata Dan adonannya mulus Kurang lebih 5 menit Kita aduk terus Jadi disini kita gak menggunakan mixer Hasilnya juga oke kok Nah pastikan adonan ini Semua tercampur dengan baik Konsistensinya seperti ini Karena kalau kita menggunakan jus pandan aja Itu akan pucat Jadi tambahkan sedikit saja pasta pandan Biar warnanya lebih ceria Kembali kita aduk Sampai rata Ini efek cahaya ya Jadi sebenarnya kalau kenyataannya tuh Itu warnanya udah lebih tua nih Seperti ini nih Kadang-kadang warnanya berubah rupa Kita akan tutup dengan plastik wrap Kita diamkan Istirahatkan kurang lebih 15-20 menit Oke Nah Setelah 15-20 menit Ini kita buka dulu Plastiknya Siap kita kucurkan Eh belum 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 Kita aduk-aduk dulu ya Aduk dulu Agar tidak ada Tepung yang terpisah Jadi semuanya udah tercampur Solid Ini kita ukur dulu Nah bila Minyaknya udah panas tuh Timbul gelembung-gelembung-gelembung Itu tandanya panas Baru deh boleh kita cempungin Ini apinya sedang Dengan minyak yang tidak terlalu banyak Kita biarkan tuh Mengembang-mengembang-mengembang Kemudian Siram-siramkan deh minyaknya Ke permukaan Cucur ini Jadi Kalian harus kontrol api ya Apinya Jangan terlalu Besar Apinya sedang aja Nah Kita siram-siramkan Karena Ngangkatnya pake sutil Susah Licin Ini Wajannya Jadi bisa kita gunakan Tusuk sate Tusuk Tengahnya Dan angkat Oke Yang kedua Masih sama Nih Seperti ini Biarkan dia Mengembang dulu Setelah itu Siram-siram lagi Nih pada permukaannya Tuh Terlihat kan ya Maaf ini Over Cahaya sekali ya Over light Nah Kita angkat Agak ditiriskan Dimiringkan Seperti itu Tuh Sudah Jadi Ini dia Hasilnya Bersarang Kenyal Ini kenyal Banget Empuk Lembut Dan Bersarang Terutama Warnanya Cakep Nih Coba Lihat Hasilnya Tuh Kita akan Buka Belah Ini Lembut Nah Coba Kita lihat dulu Wow Luar biasa Terlihat Bersarang Lembut Kenyal Dan Rasanya Legit Banget Kalian Harus Mencoba Nih Ternyata Caranya Sangat mudah Banget Asalkan Kalian Catet Tuh Tadi Tips-tipsnya Dari Pengadonan Sampai Penggorengan Nah Oke Gimana Caranya Mudah Banget Jadi Dari sekarang Gak usah lagi Jajan-jajan Di luar Untuk Beli Kue Cucur Oke Selesai Sudah resep kita hari ini Semoga bermanfaat Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya Thank you for being with me today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax